Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sidina muhammad wa ala ali sidina muhammad amabad Sobat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amalan rezeki itu banyak sekali Bisa dengan solawat Misalnya solawat sajarah tunukut Solawat pohon uang atau solawat jibril sebagai penari kekayaan Atau solawat-solawat yang lain Misalnya solawat fatih sebagai pembuka pintu rezeki Bisa juga dengan istighfar Istighfar apa saja? Bisa saydul istighfar, bisa istighfar biasa, bisa didawamkan kapan saja Yang paling mustajabah adalah istighfar sebelum waktu subuh Atau jam-jamnya waktu sahur Bisa juga dengan sedekah Sedekah itu penarik rezeki Melimpah ruahkan rezeki Bukan hanya sebagai pemuka pintu rezeki Juga penolak bala Sedekah itu bisa menolak musibah Bisa juga untuk sumber kekayaan Penarik kekayaan Penarik rezeki Nah ini sahabat Ada lagi Amalan rezeki Yang bersumber dari Al-Quran Yang dibaca cukup tiga kali Ayatnya pendek Ringan Mudah untuk didawamkan Atau diamalkan Amalan ini bersumber dari Al-Quranul Karim Surat Ad-Dariyat Ayat 58 Bacanya adalah Audubillahiminasayatuan Bismillahirrahmanirrahim Inna alloha huwa razzaku dulquatil matiin Inna alloha huwa razzaku dulquatil matiin Dibaca tiga kali Setelah sholat subuh Artinya adalah Sesungguhnya Allah Dialah maha pemberi rezeki Yang mempunyai kekuatan Lagi sangat kokoh Amalan ini cukup ringan Pendek Singkat Dibaca tiga kali setelah sholat subuh Namun sebelumnya Didahului dengan membaca sholawat Sebanyak seratus kali Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Seratus kali Boleh menggunakan sayyidina Boleh tidak Terserah anda Tapi sebagai Umatnya rasulullah Umatnya nabi muhammad Yang sopan Menggunakan sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Mi atamar roh Seratus kali Kemudian Membaca istighfar Astaghfirullahaladzim 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 Sebanyak Seratus kali juga Dan kemudian Membaca Ayat ini Ayat adzariyat Ayat nomor lima pulapan Bismillahirrahmanirrahim Inna alloha huwa rozaku dul kuatil madin Inna alloha huwa rozaku dul kuatil madin Tiga kali Baru kemudian Anda sampaikan hajat anda Anda berdoa Sesuai apa yang anda inginkan Yang anda munajatkan Misalnya Agar segera mendapat jodoh Agar diterima di pekerjaan yang Layak Agar Diberikan kekayaan Bisa beli rumah Bisa beli mobil Atau hajat-hajat yang lain Terserah anda Munajatkan ini Tapi ini kaitannya dengan rezeki Dengan rezeki Agar diberi Kejayaan Rezeki Seperti artinya dari Surat adzariyat lima pulapan ini Sesungguhnya Allah Dialah maha pemberi rezeki Yang mempunyai kekuatan Lagi sangat kokoh Karena memang Memang Ayat ini terkenal Sebagai ayat Pembuka pintu rezeki Baik sahabat Sekian saja Insya Allah Kalau kita dawamkan Secara rutin Kita lazimkan Seterus-menerus Insya Allah Akan diberikan Kejayaan rezeki Yang luar biasa Baik sahabat Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Subhanakallahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton